Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya Sahabat Facebook dimanapun Anda berada Kembali lagi dengan saya Danang Baskoro Kita live lagi di Facebook profile saya Yang kali ini bahasanya cukup menarik Tidak sama dengan sebelum-sebelumnya Terkait dengan self healing, terkait dengan luka batin Terkait dengan penyembuhan trauma dan sebagainya Tetapi, malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih Memberdayakan kita untuk lebih ke depan Kalau kemarin-kemarin kita membahas dari minus ke nol Bagaimana cara menyebukan gangguan yang mungkin kita rasa Atau hambatan-hambatan yang kita alami Kali ini kita akan belajar membahas, ngobrol Bagaimana kita mencapai sesuatu Karena kita tidak hanya berkutat pada masa lalu Tidak hanya berkutat pada luka batin Tidak hanya berkutat pada kekurangan kita Rasa sakit dan sebagainya Tapi kita juga harus berfokus kepada bagaimana Tujuan ke depan itu seperti apa Dan bagaimana kita menjadi pribadi yang versi terbaik dari diri kita Mungkin kita tidak harus membandingkan dengan orang lain Mungkin kita tidak harus membandingkan dengan pencapaian-pencapaian dari teman kita Saudara kita dan sebagainya Tetapi bagaimana kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri Kalaupun kita harus mencapai suatu prestasi, suatu pencapaian Maka diharapkan itu adalah pencapaian kita sendiri Target kita sendiri Yang itu subjektif Bagaimana kita mengukur Tidak harus dengan ukuran-ukuran standar orang lain Tetapi standar kita Bagaimana kita menebar manfaat kepada sesama Dan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat Kira-kira itu Jadi bahasan kita hari ini adalah Berani bermimpi Berani mencapainya Berani bermimpi dan berani mencapainya Banyak orang di luar sana yang Memiliki mimpi Tapi tidak mau melanjutkan untuk bermimpi lagi Karena takut untuk gagal Atau mereka memang dari awal tidak berani bermimpi Yang lebih besar daripada mimpi dari orang-orang di sekitarnya Atau orang tuanya Atau mungkin Dia memang tidak punya keinginan Tidak punya hasrat untuk memperbesar mimpinya Ada banyak alasan-alasan yang nanti kita bisa bahas Kenapa orang itu kok tidak mau bermimpi Dan tidak bisa mencapai mimpinya Dan juga menjadi hambatan dalam hidupnya Saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini Kalau Anda sudah hadir di sini Tolong ditandai Tuliskan di komen Hadir dari mana Terus bisa di-share Video ini agar nanti banyak orang yang lihat Banyak yang berinteraksi sama kita Dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab Kita diskusikan di kesempatan kali ini Saya membahasnya Tidak secara motivasional saja Tapi juga secara sudut pandang ilmu pikiran Kenapa sih kita itu kok Tidak berani bermimpi Kenapa sih kita bermimpi tapi tidak berani bertindak Kenapa sih kita bertindak tapi tidak berani melanjutkan tindakan kita Kenapa sih kita berani melanjutkan tindakan kita tapi tidak berani konsisten Dan kenapa sih semuanya tidak seperti yang kita harapkan Nah ini perlu pemahaman yang mendalam Ternyata semuanya berasal dari pikiran kita sendiri Berasal dari mindset kita sendiri Oke bagi yang sudah datang Sudah hadir Silahkan di-share Silahkan tuliskan Dari mana Dan siapkan juga pertanyaan nanti Biar kita bisa ngobrol Sambil nunggu yang lain Silahkan di-share dulu Biar nanti kita bahasnya dari awal Sudah banyak orang yang masuk Karena ini adalah topik yang menarik ya menurut saya Dan ini bisa membuat kita punya mindset baru tentang Apa itu sebenarnya pencapaian Apa itu tentang kesuksesan Kita mungkin hidup dengan orang tua yang Memiliki keyakinan-keyakinan Yang tertentu Yang kadang juga menghambat kita Dalam mencapai sesuatu Bukan orang tua yang salah Tapi itu memang yang terbaik Bagi mereka menurut mereka seperti itu Tapi zamannya sudah berubah Maka kita mesti meng-upgrade Mesti meng-upgrade pikiran kita Yang mungkin perlu disesuaikan dengan Dengan kondisi real saat ini Bukan salah orang tua Kembali lagi ya bukan salah orang tua Saya banyak mengamati Orang tua yang hidup dalam ekonomi yang bawah Mereka menanamkan secara tidak sengaja Menanamkan mindset kepada anak-anaknya Sehingga anak-anaknya secara ekonomi Secara sosial akan mirip sama mereka Anda boleh percaya boleh enggak Tapi banyak orang yang mengalami seperti itu Ada juga sih sebenarnya ada orang tua yang Hidup menengah Hidup ekonomi bawah Tapi anaknya bisa sukses Ternyata apa? Ternyata si orang tua itu memang memiliki mental sukses Meskipun kondisinya itu serba kekurangan Tapi mereka mendisiplinkan anak-anaknya Untuk belajar Untuk mengaji Untuk berdisiplin Terkait dengan kehidupan sehari-hari Untuk sopan satu dan sebagainya Jadi memang mereka memiliki karakter Yang itu berbakat untuk sukses Jadi anak-anaknya itu dididik oleh orang tua yang sukses sebenarnya Tapi dalam ekonomi yang bawah Mungkin saja orang tua itu Sumber dayanya terbatas Misalkan secara pendidikan rendah Secara sosial dia juga mempunyai tanggung jawab tertentu Sehingga dia tidak bisa memiliki Apa namanya Sehingga mereka memiliki Sehingga mereka memiliki Karakter yang bisa mengebuat anak-anak mereka Berhasil mencapai pencapaian yang luar biasa Ini orang tua yang memang Yang sangat berperan gitu ya Lalu kita lihat lagi tuh Banyak juga orang tua yang Dengan ekonomi bawah Yang secara karakter mereka tidak menanamkan Sesuatu yang positif pada anaknya Yang terkait masa depannya Maksud saya ya Jadi mereka cenderung memanjakan Mereka cenderung mengabaikan Mereka cenderung membiarkan anaknya Tidak sekolah, tidak belajar, tidak dipaksa Untuk belajar dalam tanda kutip Dipaksa untuk belajar Tidak dipaksa dalam tanda kutip Didisiplinkan Bagaimana mereka harus bersikap Menyayangi adik-adiknya Terus mereka juga tidak Dipaksa dalam tanda kutip Diajari untuk bersikap sopan santung Kepada tetangga dan seterusnya Nah ini yang akhirnya membuat Anak-anak mereka tidak Sukses di kemudian hari Lalu kita Beralih ke kondisi keluarga yang menengah Kondisi keluarga yang menengah Anehnya orang-orang yang Memiliki status ekonomi sosial menengah Anehnya mereka akan Apa namanya Memiliki anak yang juga mirip dengan mereka Statusnya menengah Benar tidak? Statusnya menengah Mereka tidak kaya Tapi juga tidak miskin Jadi Mirip dengan orang tuanya Secara sosial ekonomi Mirip dengan orang tuanya Karena apa? Disitu ada value-value Ada norma Ada apa ya Keyakinan-keyakinan Ada batas atas-batas bawah Yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya Secara tidak sadar kadang-kadang Bisa secara verbal Maupun secara Contoh Jadi misalkan Orang tuanya bekerja Jam sekian sampai jam sekian Setelah bekerja ngapain Apa yang dibicarakan Dengan orang lain Apa yang dikerjakan Dan seterusnya Itu akan menjadi Sesuatu yang dicontoh oleh anak Kadang-kadang tidak sadar ya Kadang-kadang tidak sadar bahwa Kita itu lebih banyak Waktu kecil Lebih banyak belajar Dari apa yang kita amati Dan orang tua tidak sadar Memberikan itu Secara tidak sadar Memberikan nilai-nilainya Kepada anak Dari pengamatan anak Dari perilaku kita sendiri Jadi seperti itu Nah Beda lagi dengan orang yang Menengah Sorry Orang yang kaya Sosial ekonomi Atas Mereka Meskipun ada juga yang Tidak mendidik Anaknya Dengan nilai-nilai yang baik Tetapi Banyak juga Orang yang menengah atas Mendidik Anak-anaknya Dengan nilai-nilai Yang baik disitu Yang akan mempertahankan Status sosial ekonominya Mereka disekolahkan tinggi Mereka diajari untuk Belajar dengan rajin Mereka diajari untuk Bagaimana caranya Menghasilkan uang Bagaimana caranya Untuk menyimpan uang Bagaimana caranya Menit dan sebagainya Sopan santun dan sebagainya Nah ini Ini membuat Anak-anak mereka Lebih mudah untuk kaya Anda percaya atau enggak Terserah Tapi yang jelas Orang yang dibesarkan Dari keluarga yang kaya Dengan menerangkan Prinsip-prinsip kaya Prinsip-prinsip kesuksesan Prinsip-prinsip yang itu Bisa membuat mereka Berkesempatan untuk Berada di sesuatu Kondisi yang baik Lebih baik dari orang-orang yang lainnya Mereka akan lebih mudah Untuk mencapai itu Mereka akan lebih mudah Mencapai itu Karena secara mindset Secara pikiran Mereka sudah Siap Sudah ready Untuk menghadapi Hal-hal seperti itu Tapi Anda juga Sering menjumpai ya Orang-orang yang dari Status yang Bawah Ekonomi sosial bawah Lalu mereka mendapatkan Pencapaian Mereka mendapatkan pencapaian Misalkan mereka akhirnya dikontrak Untuk Suatu Olahraga Sepak bola Misalkan Terus mereka tiba-tiba kaya Mereka tiba-tiba kaya Anehnya Kenapa mereka tiba-tiba juga miskin Jadi miskin Apa namanya Hilangnya uangnya Itu tidak lama Biasanya Tidak tahu kenapa Mereka ingin menghabiskan uang Menghabiskan uang saja Nah karena apa Secara mindset Mereka tidak diajari Bagaimana merawat Uang Bagaimana menghasilkan uang Bagaimana bersikap Dan seterusnya Dan seterusnya Ini terkait dengan Apa yang ada di dalam pikiran kita Jadi begitu Pentingnya kita Kenapa kita harus belajar Tentang Bagaimana sih Cara mindset Membentuk mindset kita Untuk Kita berani bermimpi Kita berani Bertindak Mengekskusi Dan sampai berhasil Ini kenapa Nanti akan saya jelaskan Untuk yang sudah hadir Tolong Absen dulu Dan juga Nanti di share Status ini Agar banyak yang Menonton Banyak yang Menyaksikan ini Jadi silahkan di share Sekarang Dituliskan Semua lihat Dan seterusnya Biar nanti Banyak yang Baru sama kita Dan siapkan pertanyaan Terbaik Anda Yang nanti Kita akan diskusikan disini Saya akan jawab Nah Saya ingin Memberikan alasan Mendelasar Kenapa kita itu kok Gak main-main Sama pencapaian kita Gak main-main Dengan Mimpi kita Gitu ya Ini bukan tentang Diri kita sendiri loh Kita bermimpi besar Kita berusaha Keras Kita melakukan yang terbaik Ini bukan untuk kita aja Ya memang Untuk dampaknya mungkin Untuk kita Secara ekonomi Untuk kita Secara status Untuk kita Secara kebahagiaan Untuk kita Tapi yang lebih penting lagi Juga Untuk generasi Penerus kita Jadi Kalau kita nih Ingin anaknya sukses Anda ingin Enggak sih Punya anak yang sukses Pasti semuanya pingin Semuanya pingin Punya anak yang sukses Tapi Bagaimana anak itu Bisa sukses Kalau orang tuanya Itu gak sukses Orang tuanya Gak sukses Bagaimana Seorang anak Bisa sukses Menjadi dokter Menjadi pengusaha Menjadi Insinyur Menjadi Menjadi Apapun yang dia inginkan Kalau kita Gak sukses Jadi bidang kita Kita gak sukses Jadi bidang kita Seorang guru Harus sukses Menjadi guru yang Benar-benar sukses Seorang dokter Harus benar-benar Bisa sukses Menjadi seorang dokter Sama saya seorang psikolog Harus benar-benar sukses menjadi seorang psikolog Harus benar-benar sukses Anda seorang petani Harus benar-benar sukses menjadi seorang petani Jadi ini bukan tentang kita Tapi ini akan dilihat oleh Anak kita Akan diamati anak kita Akan dicontoh nilai-nilai apa yang kita berikan kepada anak kita Dalam keseharian Mungkin anak hanya mengamati kita Bekerja Mungkin anak hanya mengamati kita ketika kita membaca Ketika kita menyelesaikan suatu proyek Bekerja keras, menelpon orang Menelpon partner kerja dan seterusnya Mungkin mereka hanya mengamati sambil lalu Tapi itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka Dan akan tertanam Menjadi guidance system Menjadi kompas bagi mereka Dan mereka akan terdorong Untuk meniru kita Karena sama anak-anak ini Meskipun mereka tidak sengaja Tapi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka Sehingga kita mesti berani bermimpi Kita mesti berani berusaha Ketika kita gagal Berani survive Agar anak-anak kita juga mencontoh Mencontoh apa yang kita lakukan Dan jangan lupa Disitu ada komunikasi kepada anak Bahwa papa, mama Sudah melakukan yang terbaik Dan sekarang gagal Kita coba lagi dan seterusnya Sehingga ketika nanti mereka gagal Mereka akan berbatalkan Ya Oke gagal Gak apa-apa Kata mama Kata papa Gagal itu adalah upan balik Terus lakukan Insya Allah nanti suatu ketika Saya akan berhasil Jadi itu pentingnya ya Bapak dan ibu semuanya Kenapa kita mesti Menjadi seseorang yang terbaik Bukan terbaik Dibanding dengan teman-teman kita Bukan terbaik dibanding dengan Lingkungan kerja kita Bukan Tapi terbaik Menurut versi kita sendiri Pertanyaannya adalah Apakah Anda sudah menjadi Versi terbaik dari diri Anda sendiri Kalau Anda masih Sering rebahan Kalau Anda Masih sering main game Di waktu luang Kalau Anda sering Lihat infotainment Terlalu banyak ya Maksud saya Daripada kerja keras Anda Maka Anda perlu Mempertanyakan pada diri Anda sendiri Apakah saya sudah menjadi Versi terbaik Dari diri saya sendiri Saya akan membahas ini nanti secara Sudut pandang pikiran Bagaimana sih Mekanisme Di dalam pikiran kita Bagaimana mimpi itu bisa terwujud Dan bagaimana kita mempertahankan Kesuksesan kita Mencapainya Dan Untuk apa itu semuanya Untuk apa Apakah hanya untuk uang Apakah hanya untuk sesimpel itu Apakah untuk sesuatu hal yang lain Yang lebih besar Sudah siap ya Untuk menyimak penjelasan saya Yang lebih lengkap Kembali lagi saya katakan Bahwa kesuksesan ini Bukan berarti Anda sukses secara suatu hal Misalkan Finansial Uangnya banyak saja Tidak Ini kesuksesan versi Anda sendiri Kalau memang Itu penting bagi Anda Finansial penting Ya itu termasuk kesuksesan Tapi aspek hidup Tidak hanya finansial Ada juga kesehatan Ada juga emosional Ada juga Relationship Pasangan Keluarga Sosial Spiritual Dan semuanya Intelektual Nah itu adalah kesuksesan Nanti jadi semacam roda Kalau misalkan finansialnya bagus Tapi kesehatannya tidak bagus Nah itu kalau jalan Gimana Roda kalau satu Rujinya Satu rujinya itu patah Hanya pendek Maka dia tidak bisa jalan Kalau bisa seimbang Kalau bisa seimbang Oleh karena itu Bagaimana cara menyeimbangkan itu Bagaimana cara mencapai mimpi-mimpi itu Kita bahas pada kesempatan kali ini Yuk kita mulai saja Berani bermimpi Berani mencapainya Yang pertama poin yang ingin saya Katakan adalah Banyak orang yang tidak berani Bermimpi besar Karena mereka tidak percaya Bisa mencapainya Jadi banyak orang itu yang Tidak percaya Kalau mereka itu bisa Mencapai sesuatu yang Lebih besar yang Dari selama ini mereka kira Jadi kalau misalkan Mereka mengira bahwa Mereka hanya bisa mencapai level 6 Mereka tidak percaya Kalau mereka bisa mencapai level 10 Kenapa? Ya mereka tidak percaya saja Entah itu karena Ada bukti-bukti yang Mereka Interpretasikan dari Masa lalu Subjektif maksud saya Ada juga yang Mereka memang punya Self-limiting belief Mereka memiliki keyakinan Yang tidak pantas Aku tidak pantas Aku tidak pantas Aku tidak pantas Untuk mencapai itu Aku tidak percaya Bisa melakukan itu Jadi bisa saja ini karena Didikan orang tua Karena pengalaman masa lalu Yang kita interpretasikan Dengan cara yang Buruk Jadi kita tidak percaya bahwa Mimpi besar itu Bisa kita capek Ah tidak usah muluk-muluk Jadi saya Pernah mendengar itu Salah satu rakan yang bilang Jangan mimpi muluk-muluk Nanti Kesamber pesawat Kesamber pesawat Itu suatu belief Itu suatu keyakinan Yang Kayaknya Kayaknya Tidak ada masalah Tapi itu Itu bisa mempengaruhi kita Kita tidak boleh mimpi tinggi-tinggi Nanti bisa Jatuhnya sakit Terus yang kedua Banyak orang yang tidak berani Bermimpi Karena takut gagal Mereka punya keyakinan Yang salah tentang kegagalan Banyak orang yang tidak berani Bermimpi besar Karena mereka Takut gagal Dan itu karena mereka Memiliki keyakinan Yang salah tentang kegagalan Jadi Mereka mengasumsikan Mereka menganalogikan Mereka meyakini Bahwa kegagalan itu Adalah kehancuran Kegagalan itu sakit Kegagalan itu adalah Sesuatu akhir dari segalanya Waktu sekolah Kita itu tidak boleh salah Kalau kita salah Kita dihukum Rapat jelek Kita dihukum tidak? Dihukum Warnanya merah Dapatnya D Atau dapatnya Kurang baik Dan seterusnya Jadi kita itu sudah Di punishment sebenarnya Waktu kita kecil Waktu kita kecil Dengan sistem pendidikan kita Sudah di punishment Tidak boleh salah Kalau salah Misalkan dulu Kalau bahasa jawabnya Di rest Suruh maju Di depan kelas Tangannya Megangin kuping Kakinya satu Diangkat Kayak gitu Jadi kita itu di punishment Ketika kita salah Akhirnya apa? Kita terdidik Dengan Mindset Aku itu tidak boleh salah Aku itu harus benar Kalau benar Nanti dapat hadiah Kalau salah Dapat hukuman Padahal Logikanya adalah Ada tidak manusia yang Tidak pernah salah Tidak ada Waktu mereka melakukan Pasti Syarat yang pertama adalah Salah Waktu kita jalan pun Waktu kita kecil Kita jalan pun Kita pasti jatuh Itu kan kesalahan Bayangin Kalau anak Kecil Anak bayi Takut salah Mereka tidak bisa jalan Sehingga Kita sekarang Perlu membetulkan Mindset bahwa Kegagalan itu Bukan suatu Kehancuran Kegagalan itu Bukan Sesuatu yang Membuat kita Hancur Kegagalan adalah syarat Kegagalan adalah syarat Kita untuk Untuk Apa namanya Untuk berhasil Kegagalan adalah Umpan balik Mindset ini harus Dibenarkan Kegagalan adalah Feedback Kegagalan adalah Umpan balik Dari kegagalan itu Kita tahu Apa yang harus diperbaiki Kalau kita tidak pernah gagal Maka kita tidak pernah tahu Apa yang harus kita Perbaiki Jadi orang yang Berhasil Orang yang Mencapai sesuatu Pencapaian Itu karena dia gagal Karena dia gagal Dari kegagalan itu Dia memperbaiki Jadi mindsetnya tentang gagal Keyakinan tentang gagal Itu berbeda Dengan orang-orang lain Bahwa kegagalan ini Adalah sesuatu yang biasa Biasa-biasa saja Ini yang membuat saya Akan Lebih berhasil Jadi ini Menjadi semacam Batu bijakan Nah Ini jadi semacam mindset Kalau kita jatuh Kalau kita fail Ya tidak apa-apa Terus jalan saja Gagal tidak apa-apa Kalau ada orang yang Saya gagal Itu mindsetnya sendiri yang salah Tapi niatku baik Caraku baik Kalau aku gagal Jalan terus Berikutnya adalah Tentang Keyakinan yang salah Tentang gagalan Yaitu Keyakinan dari orang tua Orang lain Bahwa hidup itu Jangan ambil resiko Jadi kita tidak Mau bermimpi besar Karena ada keyakinan Yang mungkin ditanamkan oleh orang lain Oleh orang tua kita Juga Ya hidup itu Tidak usah ambil resiko Kamu tidak usah banyak Aneh-aneh Itu Apa namanya Beresiko Itu beresiko Kamu tidak usah berusaha Jadi pengusaha Nanti kalau bangkrut Kamu bagaimana Kalau gagal Kamu bagaimana Utangmu bisa banyak Utangmu bisa Membuat kamu Hancur Jadi ditakut-takutin Karena Karena orang tua Mempunyai pengalaman Mempunyai pengalaman Yang niatnya baik Untuk mengatakan itu Pada kita Niatnya baik Agar kita Hidupnya tidak salah Akan tetapi Keyakinannya Ternyata tidak relevan Dengan Dengan keadaan Yang kita hadapi Sehingga ini menjadi masalah Jadi Keyakinan yang salah itu Hidup itu Tidak boleh ambil resiko Ketika kita tidak Mau ambil resiko Itu sebenarnya sudah Kita mengambil resiko Benar tidak sih Karena kita Tidak bisa Tidak ambil resiko Dalam hidup ini Tidak bisa Kita tidak mengambil resiko Itu yang kedua Banyak orang tidak berani Bermimpin karena mereka Takut gagal Dan keyakinannya Salah tentang kegagalan Yang ketiga Banyak orang yang tidak Bermimpi besar Karena menganggap Kondisi saat ini Sudah cukup Ya weh cukup Gini-gini aja lah Ini sudah cukup buatku Ya weh Apa namanya Ini sudah 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 enak Ini sudah nyaman Ini sudah mapan Padahal sebenarnya Syarat untuk Kita itu Sehat Syarat kita Itu Selalu Selalu sehat Setelah fisik Maupun pikiran Adalah Kita bertumbuh Kita tidak bisa Untuk tidak bertumbuh Jadi Masa 50 tahun Itu kan Masa Krisis Parubaya Masa krisis Parubaya Ketika kita tidak bisa Menghadapi itu Kita akan pikun Kita akan down Kesehatan kita akan menurun Tapi kalau kita menghadapi itu Dengan baik Bahwa Usia 50 tahun Adalah suatu Alarm berbunyi Yang selama ini Kita mungkin hidup Dalam mimpi Dalam kesadaran yang semu Nah alarmnya berbunyi Waktu usia 50 tahun Sehingga kita memiliki Kesadaran Yang lebih Dan kita Akhirnya Lebih produktif Daripada sebelumnya Ketika kita lebih produktif Ketika kita usia 50 tahun Maka Kita akan Tidak cepat pikun Kita akan lebih bijak Dan Kita akan lebih Sempurna Istilahnya penyempurnaan Diri Karena kita Mempunyai mindset yang benar Tentang Kegagalan Jadi kenapa juga Kita tidak Tidak bermimpi besar Karena menganggap Kondisi saat ini Sudah cukup Sudah cukup untuk Dari Sudah cukup untuk siapa Untuk Anda Untuk orang yang Anda layani Klien Anda Customer Anda Untuk anak Anda Untuk istri Anda Banyak orang itu Saya melihat Beberapa orang yang melihat Dia merasa dirinya sudah cukup Kerja begini saja sudah cukup Tapi sebenarnya Akhirnya karyawannya mengeluh Karena tidak ada progres Di situ Terus istrinya juga mengeluh Karena tidak ada penghasilannya lebih Di situ Anaknya juga mengeluh Karena tidak bisa biayain sekolah Akhirnya apa? Ini cukupnya untuk Anda Atau ini Untuk orang lain Atau ini hanya alasan kita Untuk tidak mau Untuk bermimpi Besar Dan mencapainya Yang keempat adalah Banyak orang yang tidak Percaya dengan mimpi besar Karena mereka kecewa Dengan diri mereka sendiri Mereka sudah berusaha Tapi hasilnya Tetap Sama Ya Jadi mereka sudah tidak percaya Sama diri mereka sendiri Karena di masa lalu Mereka sudah berusaha Tapi hasilnya Tetap Sama Tidak ada perkembangan Jadi orang ini tidak paham bahwa Untuk mampu melakukan sesuatu Atau mencapai sesuatu Perlu kerja keras Yang konsisten Perlu waktu dan Keteguhan Hati Bukan Bukan hanya Coba satu kali Lalu menyerah Dan berganti Ke fokus yang lain Jadi mereka ini Kecewa dengan diri mereka sendiri Karena belum Belum punya mindset Yang benar Terkait dengan Pencapaian suatu Yang diinginkan Ya Mereka pikir bahwa Satu kali aku mencoba Lalu aku gagal Aku boleh Aku bisa Mengeneralisir bahwa Itu adalah Usaha yang sudah Aku lakukan Dan aku gagal Jadi ketika ada orang yang bilang Kenapa kamu tidak melanjutkan Aku gagal Aku pernah itu Tapi aku gagal Mereka tidak paham bahwa Semua itu butuh waktu Semua itu butuh waktu Tidak cuma pendek Tapi bisa panjang Semua itu butuh fokus Yang tidak hanya sedikit Tapi itu Itu terus Jadi Kebanyakan fokus Pecah fokus Itu akan mengurangi juga kekuatannya Kalau kita mau sukses dalam suatu hal Kita harus fokus Benar-benar fokus Dan mengabaikan Berani mengabaikan Tega mengabaikan yang lain Kita harus fokus pada itu Ya Jadi Perlu waktu Dan perlu keteguhan hati Dan seterusnya Yang kelima Banyak orang yang tidak mau Bermimpi besar Karena terjebak pada Kesadaran Semu Ya Saya ulangi Banyak orang yang tidak mau Bermimpi besar Karena terjebak pada Kesadaran Semu Yang saya maksud Kesadaran semu Itu adalah Suatu logika tertentu Suatu keyakinan tertentu Terkait dengan Kondisi saat ini Ya Misalkan Gini loh mas Aku ingin cerita sama-sama Orang itu kerja keras Ya kan Kumpulin uang banyak Waktunya itu habis Untuk kerja keras Biar bisa Dapat uang banyak Lalu nanti bisa seneng-seneng Ya Bisa liburan Bisa santai-santai Dan mereka bisa Bahagia akhirnya Selama kerja mereka Mereka tidak bahagia Waktu dapat uang Mereka harus Begini-begitu Waktunya habis Dan sebagainya Keluarga tidak dapat Waktu Dan sebagainya Itu hanya untuk Dapat uang Terus Mereka Membeli kebahagiaan Dengan uang Kalau misalkan saya Tanpa Kerja keras Tanpa uang Bisa bahagia Lalu kenapa saya harus Bahagia Sorry Kenapa aku harus Bekerja keras Kenapa aku harus Mengumpulkan uang banyak Kan aku sudah bahagia Jadi ini adalah Kesadaran semu Kesadaran Yang semu Kenapa Kalau saya tanyakan begini Apakah orang Bekerja keras Apakah orang Yang bekerja keras Sampai lupa waktu Apakah orang Kerja keras Yang sampai Pulangnya larut malam Itu hanya untuk uang Itu pernyanyaan Apakah orang Kerja keras itu Mulai pagi Sampai malam Tidak libur Bahkan sering Tinggalin keluarga Itu Hanya Untuk uang Menurut Anda Apakah hanya untuk uang Siapa tahu Itu untuk Kemasalahan umat Siapa tahu Itu untuk Orang banyak Siapa tahu Itu untuk Customer-nya Biar terlayani dengan baik Siapa tahu Untuk melayani Pasien-pasiennya Biar tidak meninggal Siapa tahu Itu untuk Menyejahterakan Banyak orang Di luar sana Karena dia Seorang yang bertanggung jawab Untuk itu Dan siapa tahu Itu untuk Sesuatu yang lebih besar Daripada hanya Sekedar Uang Ini pertanyaan Yang harus kita Pahami Dan Apakah mereka tidak bahagia Bahagia itu Bukan karena uangnya Uang itu Hasilnya saja Uang itu adalah bonus Kalau misalkan kita Tujuannya itu It's okay Tapi Tidak ada orang kaya Yang hanya tujuannya uang Tidak ada Saya katakan sekali lagi Tidak ada orang kaya Yang bertahan lama Kalau tujuannya hanya uang Karena orang yang kaya itu Orang yang sukses itu Mereka Tujuannya bukannya uang Tapi tujuannya adalah Membantu sebanyak-banyaknya orang Menciptakan value Dan sebagainya Sehingga mereka tidak berhenti Hanya karena uang Kalau dia hanya tujuannya uang Waktu dia rugi Waktu orang lain Membanyakan sedikit Mereka tidak mau Karena tujuannya hanya uang Dan Siapa bilang Kalau mereka yang bekerja keras Itu tidak bahagia Mereka bahagia Karena bahagia itu Dihasilkan dari kerja keras Ya Paham ya Waktu kita bekerja keras Waktu kita Melakukan sesuatu yang bermakna Ada meaningnya disitu Ada maknanya disitu Kita punya tujuan Kita bahagia Nah bahagia Jadi diciptakan oleh itu Kalau orang-orang yang Mengalami depresi Itu biasanya mereka Tidak punya tujuan Dan ketika mereka Tidak punya tujuan Pikiran mereka Tidak kemana-mana Waktu kita bekerja Untuk orang lain Waktu kita bekerja Ada kesibukan yang bermakna disitu Maka disitulah Kita bahagia Sampai bilang Orang-orang yang sibuk Di luar sana Itu tidak bahagia Belum tentu loh Nah yang perlu disimbangkan Adalah nanti Roda kehidupannya Mungkin secara Finansial Pekerjaan Misalkan dia tinggi Lalu yang sebelah sini Untuk keluarga Dia pendek Nah ini juga Tidak akan imbang Tidak bagus juga Sehingga nanti Bagaimana caranya Untuk memanjangkan Ruji Yang sebelah Kanannya ini Yang keluarga Kesehatan Emosional Intelektual Spiritual Ini semuanya harus imbang Sehingga nanti Jalannya bisa lebih Baik Kalau salah satu aja patah Tinggal sedikit Maka jalannya akan geronjal Nah ini loh Yang perlu digarisbawahi Kadang-kadang Kita terjebak pada Kesadaran semua Yang itu sebenarnya Kesadaran yang Tidak bermanfaat Bagi kita Dan membuat kita Menjadi Seseorang yang tidak Mencapai pencapaian yang baik Oke kalau ada pertanyaan Silahkan langsung ditulis ya Teman-teman Saya akan menyapa Teman-teman yang sudah hadir disini Ada Pak Irsad Halo Pak Irsad Ngambil satu toples Ya mumpung Sudah buka ya Pak ya Pak Nuguroho Ewo Pakew Ibu Igus Mas Dimas Budil Tasari Pak Anton Afik Syahida Ndonurul Yogi Ibu Elo Mbak Gones Nyimak Oke Mbak Andina Mbak Yeni Bu Endang Budiah Pak Wahyu Herubima Rahmat Fitri Dan seterusnya Oke kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan Sambil saya akan menyiapkan Bagaimana caranya menentukan mimpi yang benar Menentukan mimpi yang benar Ada lima poin disini yang perlu kita bahas Satu Spesifik Jadi kalau Anda punya mimpi harus spesifik Spesifik itu Apanya Semuanya Spesifik Jadi kalau Anda tahu Misalkan bisa Di depan Anda ada sebuah mobil Anda bisa mendeskripsikan Bentuknya itu kayak apa Chatnya apa Mesinnya kayak apa Keluaran tahun berapa Terus bisa kecepatannya sampai kapan Sampai setinggi apa Terus Spek-spek yang lain Anda harus paham Di dalamnya itu luasnya berapa Dan seterusnya Itu yang dimakan spesifik Banyak orang itu yang Ya pokoknya aku ingin membahagian keluarga Kayak apa bentuknya Ya pokoknya aku membahagian keluarga Kayak apa bentuknya Ya nggak tahu Pokoknya aku ingin membahagian keluarga Itu sudah cukup Jadi Abstrak Abstrak banget Tujuan untuk anak-anak gimana Ya pokoknya aku Pingin menyelokan Yang tinggi Gimana itu maksudnya Ya pokoknya Menyelokan yang tinggi Caranya bagaimana Ya nggak tahu Jadi Banyak orang yang memiliki mimpi Tapi nggak spesifik Sehingga mereka Nggak terlalu tergugah Untuk mencapainya Karena otak nggak bisa Ngenalin tuh Apa yang mau dicapai Jadi sumber dayanya Nggak bisa dipakai Karena otak Nggak ngenali Sebenarnya mimpi bumi itu apa Sebenarnya mimpi bumi itu apa sih Sebenarnya Jadi nggak spesifik Jadi harus spesifik Yang kedua dulu Adalah punya makna Spesifik tapi nggak punya makna Itu sama kayak Kalau kita naik mobil Nggak ada bahan bakarnya Ya Sehingga Otak kita Nggak ngejar Karena nggak ada emosional Di situ Yang bahan bakarnya Kan sebenarnya emosi Kenapa ya Kenapa ya Aku harus Mencapai bimbi itu Ya Jadi Nggak ada Meaningnya Nggak ada Compelling reasonnya Nggak ada alasan Yang benar-benar Menggugah kita Untuk mencapainya Ya Kalau Nggak tercapai Ya nggak apa-apa sih Kalau aku Nggak tercapai Goalku Untuk perusahaanku Sekarang ini Ya nggak apa-apa sih UKM misalkan Kalau nggak mencapai Omset sekian Ya nggak apa-apa sih Aku bisa hidup juga Masih ada tuh Yang nanggung aku Misalkan dan seterusnya Jadi nggak punya meaning Nggak punya makna Jadi omset ini Untuk apa sih Oh omset ini Ketika aku dapat omset segini Aku bisa Beli ini Beli itu Beli ini Beli itu Agar nanti perusahaanku bisa besar Dan karyawanku bisa cita-cita di situ Oh ternyata ketika aku bisa Mencapai ini Nanti ada orang Yang bisa aku bahagiakan Oh dan sebagainya Itu adalah makna Yang ketiga adalah Ekologis Ekologis itu Ekologis itu Tidak membawa dampak Yang negatif Ketika kita mencapai Hal yang positif Misalkan Aku ingin Mencapai karir yang baik Jadi Tinggi karirku Direktur misalkan Ternyata di situ Ada yang dikorbankan Apa? Ternyata terlalu sibuk Dan Keluarga terlantar Itu namanya Nggak ekologis Jadi kalau kita punya mimpi Kita juga harus Mengecek Apakah mimpi ini Kalau misalkan Aku Capek Ada orang yang dirugikan Ada hal lain yang aku Korbankan Dan itu besar juga Apa enggak? Nah itu namanya ekologis Ekologis Yang keempat Anda harus punya benchmark Atau model Jadi Kita itu Nggak bisa Cepat untuk mencapainya Karena kita Nggak punya orang Yang kita tiru Nggak punya perusahaan Yang kita tiru Nggak punya sosok Yang kita Contoh Ini yang sama Dengan benchmark Jadi Kalau Anda lihat Satu atau dua orang Satu aja boleh Orang yang sudah mencapai Apa yang Anda capai Misalkan Anda Pingin mencapai Kondisi ideal Dalam kesehatan Maka Anda harus ngefun ke siapa nih? Anda harus mencontoh siapa? Harus Yang jadi figure Anda Siapa? Adire kah? Oh Adire Oke 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 Jadi latihannya Mas Adire itu kayak apa? Aku baca biografinya deh Oh begini ya Alasannya begini ya Oh alasannya Ternyata dulu Binaraga karena untuk Menjaga kesehatan ya Oh karena dia sering dibully ya Oh dan sebagainya Jadi Ketika kita tahu biografinya Kita tahu jalan pikirannya Kita tahu strategi-strateginya Lalu kita terapkan Lebih baik lagi Ketika Anda Datang ke orang itu Dan Anda jadikan dia mentor Akan dibimbing langsung Jadi Anda harus punya model Dalam aspek hidup yang Anda ingin tingkatkan Meski baik itu langsung Maupun nggak langsung Anda bisa model Nah kalau kita nggak punya model Kalau kita nggak punya pens Sebab kita bingung nih Mau apa yang disiapin Strateginya bagaimana Mindset yang harus disiapkan Kayak apa Alasan-alasan Completing reason-nya apa Ini yang membuat kita Akhirnya menjadi Orang yang Nggak punya Nggak punya arah Karena kita nggak tahu nih Nanti kayak apa Yang kelima adalah Sikap mental Nah yang saya maksud Di sini sikap mentalnya Flexible Kalau misalkan Anda Nggak mencapai Dalam waktu yang Anda tentukan Misalkan Anda harus flexible Oke aku tambahin lagi Terus kalau Strateginya nggak tepat Oh Ini bisa diganti nih Dengan cara ini Dengan cara ini Dengan cara ini Jadi Anda mesti flexible Dalam mencapai sesuatu Jadi Goalnya itu kaku Tapi caranya yang flexible Jangan kebalik ya Goalnya fleksibel Goalnya bisa diganti-ganti Caranya kaku gitu Itu kebalik Tapi goalnya itu oke Goalnya itu Caranya yang fleksibel Ini yang mesti kita pahami Bahwa kita nggak selalu dapet Apa yang kita inginkan Meskipun kita udah berkerja keras Tapi masalahnya adalah Apakah kita sudah berkerja keras Gampangnya gini deh Kalau saya nih Mencapai suatu target gitu ya Saya minimal Harus melakukan apa yang sudah Saya rencanakan Jadi saya punya target Cegrek gitu ya Lalu saya breakdown Jadi kecil-kecil Lalu saya capai Apa namanya Target-target itu Dengan suatu list Daftar kegiatan Untuk mencapai Sesuatu target yang besar Ada target yang kecil-kecil Dalam kurun waktu tertentu Dan dari target kecil-kecil itu Menjadi rangkaian kegiatan Nah Paling nggak Saya harus melakukan Semua kegiatan Yang sudah saya rancangkan Berhasil atau nggak Mendekatkan saya dengan goal Persis atau mungkin Nggak terlalu deket gitu Nggak apa-apa Tapi yang jelas Saya harus memaksa diri Untuk menempati janji Menempati janji saya Kalau saya sudah merancang Suatu kegiatan Harus saya lakukan Harus wajib-wajib Wajib-wajib saya lakukan Nanti dari situ saya tahu Oh ternyata Ini gagal Oh ini gagal Oh ini benar Dari 10 kegiatan mungkin Satu yang benar Yang lain gagal Nggak apa-apa Satu yang benar Yang lain gagal Nggak apa-apa Nah dari situ Nanti akan ketahuan Mana yang gagal Mana yang berhasil Tapi paling nggak Kita akan menghormati mimpi kita Menghormati diri kita Ketika kita Melakukan yang sudah kita jadwalkan Melakukan yang sudah kita rencanakan Ya Kalau nggak Kita Alah Paling kamu nanti Nggak bisa juga Ah percuma Ah percuma Kemarin juga nggak kerja Ah biasa Kamu cuma janji-janji doang Akhirnya kita nggak respect Sama diri kita sendiri Ini adalah sumber dari Kegagalan kita Karena kita nggak respect Sama diri kita sendiri Akhirnya kita nggak percaya Sama diri kita sendiri Itu yang dinamakan dengan Tidak percaya Diri Jadi Kenapa kita harus Bermimpi yang besar Kalau ada teman saya bilang dulu Kamu itu mimpinya nggak usah tinggi-tinggi Nanti kalau tinggi Kesamplok kapal muluk Kapal muluk itu pesawat terbang Jatuh Kalau saya bilang Enakan kesamplok kapal muluk Daripada kesamplok becak Jadi enakan ketabrak pesawat terbang Karena tinggi Daripada ketabrak becak Karena kita nggak punya mimpi Jadi Ada suatu pepatah Yang mengatakan Yang Itu sejuk sekali ya Buat saya Beranilah bermimpi setinggi langit Karena jika kita jatuh Kita jatuh Di antara para bintang Wow keren ya Di antara bintang-bintang Jadi Ketika kita mimpinya setinggi langit Waktu kita mimpi setinggi langit Kita kejar Kalau kita jatuh Gagal Paling nggak kita itu Sudah ada di level yang lebih tinggi Daripada kita Nggak mimpi besar Dan mimpi besar itu adalah Bukti bahwa kita itu Menghormati diri kita sendiri Nggak meremehkan diri kita sendiri Dan kita diciptakan Dalam sebaik-baiknya bentuk kan Maka Kalau kita meremehkan diri kita sendiri Itu Menurut saya kufur Dan lebih baik lagi adalah Kita mencontohkan Kita mencontohkan Bagi anak kita Anak-anak kita bahwa Papamu ini Mamamu ini Punya mimpi yang besar Punya semangat yang tinggi Nggak punya mindset Membeli Anak-anak kita akan mencontoh Entah kita berhasil atau nggak Persis seperti apa yang kita harapkan Tapi paling enggak Kalau kita bermimpi besar Bertindak juga Besar Exklusinya juga racin Maka Masa sih Allah setegak itu Masa sih Allah setegak itu Nggak mungkin Paling enggak kita Didekatkan dalam mimpi kita Meskipun nggak persis Dulu waktu Lulus kuliah Lulus SMA Saya merasa bahwa Hidup saya gagal Karena nggak bisa masuk Angkatan Karena kakak saya juga Angkatan Saya ingin masuk Saya nggak bisa Akhirnya Saya merasa Wah ini gagal Hidup saya yang berantakan Dan sebagainya Tapi waktu itu Muncul optimisme Bahwa Allah pasti akan ganti Dengan sesuatu yang lebih besar lagi Dan ternyata benar Ketika saya sudah ada Di isunya sekarang Ternyata Bahkan Meskipun nggak sama Seperti apa yang saya Mimpikan waktu itu Ternyata saya lebih baik Daripada Mungkin waktu itu Kalau saya sudah mencapainya Berarti sebenarnya benar Beranilah bermimpi setinggi langit Jika kamu jatuh Kamu jatuh di antara para bintang Oke Nah Saya mau ngomongin Tentang Mengenali penghambat Mimpi kita Jadi kita itu sudah mimpi Kita sudah berusaha Lalu Kok masih terhambat saja Apa yang menyebabkan itu Nanti akan kita bahas Tapi sebelumnya Bagi teman-teman yang hadir disini Tolong di share Video ini Agar bisa up Bisa ditonton oleh banyak orang Dan banyak orang yang bisa gabung Dan kalau Anda punya pertanyaan Silahkan ditanyakan di kolom komen Karena biasanya kita Membahas tentang self-healing Membahas tentang penyebuhan luka batin Dari min ke 0 Tapi saya kali malam hari ini Ingin membahas tentang Dari 0 ke plus Dari 0 yang lebih baik Besok saya akan bersama Yang namanya Mbak Gones Mbak Gones Salah satu psikolog klinis Yang senior Terbaik Di wilayahnya Menurut saya Kita akan ngomongin tentang inner child Ngomongin tentang parenting toxic Bagaimana kita menyembuhkan inner child kita Agar parenting kita tidak toxic Ini keren banget Besok jam 8 Silahkan berikan pertanyaan Anda ke kolom komen Nanti akan saya jawab Dari sudut pandang Psikis Psikologis Ingat kita berbicara disini Bukan hanya tentang uang Kesuksesan itu banyak Sukses menjadi ibu rumah tangga Itu sukses loh ya Jangan diukur Hanya uang Sukses itu uang Sukses itu juga Subjektif dari kita Pencapaian kita Jadi Sukses jadi orang ketua Sukses jadi Pak RT Sukses jadi Apa namanya Kepala desa Sukses jadi Karyawan Sukses Banyak Ini saya akan membacakan pertanyaan dari Mbak Yaini Berambisi itu boleh gak Sih mas Seringkali kalau berambisi Justru dapatnya kecewa Kecewa karena kita Harus diturutin Jadi kita kecewa karena Kita Berharap Mimpi kita harus tercapai Kalau kita punya mindset bahwa Mimpi kita gak harus tercapai saat ini Dan kalau gak tercapai pun gak apa-apa Kita punya mindset Kalau misalkan Gini deh Saya ingin lomba lari Saya ingin lomba lari Saya latihan Setiap hari Kalau lomba lari nanti Dapat medali emas Medali emasnya Kalau dijual Bisa sampai 50 juta Wah itu enak tuh Bisa buat hidup selama sebulan Misalkan Foya-foya Gitu tuh Akhirnya kita lari Latihan lari Setiap hari Dari pagi Sampai Dari pagi Setiap hari Dua jam gitu Lari Terus Sampai sebulan Sampai dua bulan Kita latihan Lalu waktu itu kita tanding Kita tanding Kita udah berambisi Berharap Tapi ternyata kita gak juara Kita juara lima Dan gak dapet apa-apa Dapetnya mungkin Uang 500 ribu Wah aku kalau 500 ribu sudah punya juga Ngapain buat uang 500 ribu Kita mungkin berpikir Ya aku gagal Gak ada sesuatu yang aku dapat Tapi Tubuh yang sehat Lari yang lebih kenceng Otot-otot yang pecah tadinya Yang jadi lebih kuat Itu membekas Sampai bertahun-tahun Membekas sampai bertahun-tahun Dan itu Berarti levelnya Menjadi lebih tinggi Untuk tubuh kita Dan juga mental kita Bener gak Jadi sebenarnya Kalau kita berambisi Ya Boleh aja Tapi kita Punya mindset bahwa Kalau gak tercapai Gak apa-apa Bekerja keras Boleh Tapi harus disiapin Ya Kalau gak tercapai Gak apa-apa kok Kan semua yang itu kan Tuhan Yang itu kan Allah Kalau gak tercapai Gak apa-apa Yang penting aku latihan Yang penting aku berusaha Semaksimal mungkin Dari situlah aku menghormati diriku sendiri Kalau kita udah bekerja keras nih Menepati janji-janji kita Lalu kita gagal Lalu kita bilang sama diri sendiri Kita udah Melakukan yang terbaik kok Ya gak apa-apa Gitu loh Gak apa-apa Kita harus punya mindset bahwa Yang tercapai Yang kita Apa namanya Kita inginkan gak harus selalu tercapai Gak harus selalu tercapai Malah gak Dalam segi waktu Gak harus sekarang Atau bisa Bisa akhirnya Ketika kita Ketika kita punya Latihan lari tadi ya Kita punya kaki yang kuat Otong yang kuat Ternyata kita juga Punya hikmah yang lain Kita gak gampang sakit Misalkan Akhirnya bisa kerja Bisa gak gampang sakit Bisa lebih sukses Misalkan Nah Itu juga Hikmah Ya Hikmah Jadi kalau kita itu sudah Berusaha Latihan Dan sebagainya Dan sebagainya Itu level kita pasti naik Tapi nanti kita dapat Apa yang kita inginkan Atau kita dapat sesuatu Yang sebenarnya Tuhan bilang Itu baik untuk kita Tapi kita gak ngerti Bahwa kita itu baik Untuk kita Waktu itu Ya Tapi ternyata Di suatu ketika kita Oh iya Untung Aku dulu gak dapat itu ya Untung Sekarang dapat ini Tapi ya itu Jangan sampai Hanya menyerah Sampai situ aja Ya kita harus Coba lagi Coba lagi Selalu nemuin Jalan-jalan yang lain Jadi Abis itu boleh Kecewa Karena kita Karena kita Mewajibkan Apa yang kita inginkan Itu harus selalu tercapai Ya Jadi Kecewa itu boleh Tapi gak boleh lama-lama Harus Oh iya ya Gak harus tercapai kan Nah setelah itu Beralih ke lain-lain Kita Kecewa kita Akhirnya menjadi penghambat kita Karena setelah kita gagal Kita gak ada kesibukan Kita gak ada goal lagi Nah itu yang membuat kita Akhirnya menjadi Merasa Kepikiran terus Kepikiran terus Kepikiran terus Karena kita gak ada Target lain Nah Banyak orang depresi itu Banyak orang yang Jadi gak semangat hidup Karena mereka kehilangan Makna hidupnya Mereka gak punya goal Mereka gak punya tujuan Ketika Mereka gagal dalam suatu hal Tujuannya udah hilang Kehilangan tujuan Nah itu yang membuat Kita akhirnya menjadi Hidup gak sepenuhnya Jadi begitu Kalau ada pertanyaan Silahkan untuk ditanyakan Untuk teman-teman yang lain Saya akan membajakan Hal-hal yang berkaitan dengan Penghambat sukses Kita gak tahu ya Kenapa kita itu kok Gak bisa mencapai goal itu Kenapa ya Aku gak bisa mencapai goal itu Selalu gagal Selalu gagal Pertanyaan Anda kepada saya misalkan Apakah ada yang salah Dengan mindset saya Apakah ada keyakinan Keyakinan yang salah Terkait dengan mindset saya Kalau ada Keyakinan apa Yang mana Dan sebagainya Apa bisa dihipnoterapi mas Dicari tahu Kira-kira akan masalahnya apa Dan sebagainya Nah ini menarik ya Kadang-kadang Kita juga gak bisa Gali dengan hipnoterapi juga Karena Kondisi Sike seseorang Sike seseorang Itu berbeda-beda Tapi yang Jelas begini Kita tidak tahu Apa yang menjadi penghambat Dalam bawah sadar kita Hingga kita tahu Dampak nyata yang ditimbulkannya Jadi Kita tuh gak ngerti Apa dinamika psikologis kita Di bawah sadar ini Kita gak ngerti Sampai kita Mengamati Apa yang dihasilkan Oleh bawah sadar kita Dengan Sikap-sikap kita Dengan perilaku kita Dengan hasil kerja kita Kalau selama ini Kita gak sukses Karena kita selalu bermusuhan Dengan teman-teman kita Kita selalu ngomong itu Kencang banget Negatif banget Gak tahu kenapa Kita tuh dimusuhi teman-teman Nah Kemungkinan Itu yang menjadi penghambat Jangan-jangan kita punya masalah Dengan Belief atau keyakinan Terkait dengan persahabatan Oh Aku ternyata punya Belief Keyakinan bahwa Gak ada sahabat yang Benar-benar baik Semua sahabat itu Ada maunya aja Ada keyakinan-keyakinan Seperti itu Dari mana Banyak Bisa dari Dari orang-orang Di sekitar kita Waktu kita kecil dulu Punya Keyakinan seperti itu Atau pengalaman masa lalu Yang kita interpretikan Seperti itu Atau hal-hal yang lain Nah Itu perlu dikenali tuh Belief-belief seperti itu Ya Apakah Dalam pencapaian Pencapaian kita Ternyata kita terhambat oleh Rasa malas Ya Prokrastinasi Akhirnya kita Lakukan Prokrastinasi Menunda-nunda Kalau iya Maka ditanyakan Ada gak ya Diri saya yang Yang gak mau Untuk mencapai ini Oh ternyata iya Karena Kalau kita bekerja keras Nanti Ada keyakinan bahwa Nanti bisa sakit Nanti gak punya waktu Untuk istirahat Dan sebagainya Oh ini nih Yang menjadi pegamat saya Karena ketika saya mati Ternyata Saya sering prokrastinasi Sering menunda-nunda tuh Sehingga kepekerjaan saya molor Nah itu kita bisa amati Ternyata Kemungkinan ya Di bawah sadar Itu ada hal seperti itu Yang berikutnya Kalau sudah tahu nih ya Misalkan mudah menyerah Mudah menyerah ya Saya mudah mencapai Apa Mimpi saya Goal saya Lalu Tapi saya kok mudah menyerah ya Ketika saya mencapai Mendapati suatu kegagalan Saya tuh Mudah menyerah Wess Ini kayaknya gak berhasil Nah apa yang menyebabkan itu Apakah ada Keyakinan-keyakinan bahwa Ah kamu itu gak akan bisa Ah kamu itu gak mungkin bisa Karena Mungkin Ada keyakinan-keyakinan yang berasal dari Suatu situasi di masa lalu Atau yang sering kita ulang-ulang Apakah itu ya Kalau sudah tahu seperti itu Maka atasi penyebabnya Anda harus atasi penyebabnya Bagaimana caranya Adalah Mengubah di dalam Ya Seperti yang kita bahas kemarin Ada yang namanya Craft Cancel Enggak kok Enggak kok Aku mau untuk mencapai itu Enggak kok aku bisa melakukan segera Oh enggak kok Orang teman-teman itu Enggak hanya ada maunya Ada juga teman-teman yang tulus Meskipun dia gak tulus juga gak apa-apa kok Aku bisa berteman sama mereka kok Jadi harus di cancel Terus R nya CR nya R nya adalah replace Diganti dengan Yang lebih positif Affirmation Diafirmasikan Di Ulang-ulang terus CRA F F F adalah Dengan fokus Kita lebih fokus ke situ Untuk mengubahnya Terus T adalah train Jadi kita harus melatih lagi Melatih lagi Melatih lagi Yang menjadi pengambatnya Jadi kalau kita masih malas-malasan Ya kita harus Melawan rasa malas itu Ya meskipun malas gak apa-apa Tapi tetap kerja Tetap ekskusi Lama-lama malasnya juga akan hilang Kalau ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan Anda tertarik gak Saya berbagi tips Bagaimana menanamkan Apa namanya Mencapai goal ini Ke bawah sadar Sehingga ketika kita Udah tertanam Di pikiran bawah sadar Kita mencapainya itu lebih mudah Akan lebih ringan Tetap berusaha Tetap bekerja keras Tapi Kita kayak autopilot aja Selama ini kita Kita beraktifitas Kita bangun Bangun pagi Kita makan Kita ke toilet Dan seterusnya Kita melakukan Sehari-hari Itu kan autopilot Kita gak Gak bekerja keras Karena disini Sudah tertanam di bawah sadar Sudah autopilot Nah bagaimana Bayangkan Ketika aktivitas-aktivitas Yang menyesuaikan Anda Itu langsung Otomatis bisa Berjalan Dengan Anda Merasa tidak Bekerja keras Meskipun bekerja keras Ya secara otomatis Dengan kita menanam Kepikiran bawah sadar Kalau Anda Mau Untuk Saya bahas Lebih detail Silahkan tuliskan Mau Saya tunggu dulu ya Saya mau minum Oke baik teman-teman Yang sudah hadir disini Silahkan share Video ini Biar banyak orang Yang juga Ngelihat Banyak orang Yang dapat manfaat Oke Saya langsung Share Saya langsung share Bagaimana sih Cara menanamkan Mimpi kita Di pikiran bawah sadar Agar kita mencapainya Juga tidak terlalu Ngoyo Yang pertama adalah Bisa Anda Lakukan visualisasi Jadi visualisasi Tidak harus dengan Dengan merem Lalu Anda Visual kan Bisa seperti itu Bisa seperti itu Bisa juga Anda melihat suatu video Yang itu Anda bayangkan Ada di sana Atau Anda bisa menempel Mimpi-mimpi Anda Di suatu Apa namanya Di suatu Papan tulis Di suatu Papan tulis Atau di suatu Karton Atau di suatu Figura Percaya atau tidak Percaya Monggo silahkan Tapi dari sudut pandang Sikis Saya paham Ini sangat-sangat membantu Karena nanti Ada bagian Otak kita itu Yang mendeteksi Bahwa itu penting Bagi kita Dan kita fokus pada itu Ketika kita fokus Kesitu Secara bawah sadar Maka Sumber daya Kita akan dikerahkan Untuk mencapai itu Orang yang mengalami Fokus pada suatu Hal yang negatif Sumber dayanya Akan dikerahkan Untuk suatu hal yang negatif Di pikiran bawah sadar Tapi kalau dia Untuk sesuatu yang positif Dia akan dikerahkan Untuk sesuatu yang positif By the way Pikiran bawah sadar Tidak mengenal positif Atau negatif Dia hanya mengerahkan Sumber dayanya Yang kita fokuskan Sehingga Anda fokus Sama negatif Atau positif Fokus pada hal Yang menghambat Anda Atau mengembangkan Anda Ya itu Itu tidak jadi soal Bagi pikiran suatu sadar Tapi dia akan Mewujudkan saja Contoh konkretnya Adalah begini Orang tua saya ini Orang tua saya ini Adalah PNS Bagi negeri sipil Yang gajinya itu Tidak terlalu besar Dan Menyekolahkan saya Kakak saya Dan adik saya itu Juga agak berat Karena hidup di desa Pake negeri sipil Yang hidupnya Pas-pasan Tapi alhamdulillah Karena orang tua saya Tidak boros Orang tua saya Nabung Dan sebagainya Bisa menyekolahkan Saya sampai tinggi Tapi masalahnya adalah Adik saya ini Pengen jadi dokter Adik saya ini Pengen jadi dokter Nah untuk membiayai Kuliah dokter Itu kan berat Berat Nah Orang tua saya Juga mikir-mikir Tapi ibu saya bilang Tidak apa-apa Bismillah aja Lalu waktu itu Karena saya sudah belajar psikologi Adik saya masih kecil Waktu itu Saya minta dia untuk Menuliskan Mimpinya Untuk menempel Gambar dokter Menuliskan secara detil Mimpinya Saya minta dia untuk itu Taruh di kertas Karton waktu itu Di kertas vanilla Kalau tidak salah ya Lalu Dituliskan detil Terus Saya minta untuk Breakdown Mimpi-mimpinya Jadi Dalam kelas Juara berapa Semester ini Dapat berapa Terus seperti itu Jadi Mulai SD kelas 5 Dia sudah punya Dream Punya Outcome Well-formed outcome Di situ Jelas banget Gambarnya Tulisannya Dan sebagainya Dan Luar biasanya Dia mencapai itu Setiap semester Nilainya itu Terbaik terus Terbaik terus Terbaik terus Bahkan Di waktu SMP Dia sudah nulis goal Jadi the best Nah Ternyata benar Jadi the best juga Dan SMA juga begitu Dia ingin masuk SMA Yang paling favorit Di Jember Ternyata Masuk juga Padahal Kalau menurut saya Yang Ya Pinter Tidak pinter Pinter banget Gitu loh IQ nya Tidak tinggi-tinggi Tapi ternyata Ketika dia punya Dream seperti itu Bisa menjadi Pinter Bisa menjadi Pinter Dia harus bersaing Dengan teman-temannya Yang banyak Yang pinter-pinter Ternyata dia gak kalah Dan Ternyata Luar biasanya lagi Ketika dia Keras 3 Dia dapat Jalur yang namanya Jalur undangan Karena prestasinya Dan itu Gak harus bayar Bayangin Gak harus Bayar semahal Kalau masuk di jalur S Apa ya namanya Ujian MPTN atau apa itu ya Jalur ujian Itu gak semahal itu Sangat-sangat-sangat-sangat Murah sekali Sangat-sangat-sangat Murah sekali Dan waktu itu Dia juga Masuk stun Waktu itu Dia lulus stun Nah Dia bingung dong Gimana ini Aku masuk yang mana Kalau stun kan gak biaya Kalau dokteran Biaya meskipun Masih murah Karena dia jalur undangan Akhirnya Ya sudah Pilihannya jatuh Kedokteran Di kedokteran Dia juga punya target Target Punya target Saya harus Sekian Dan ternyata The best terus Mulai dari semester ini The best terus Sampai Lulusnya juga cepat Lulusnya juga cepat Nah Ini Membuktikan bahwa Gul-gul yang dia pasang Gul-gul yang dia pasang Itu sama persis Dengan apa yang Menjadi Kenyataannya Ya Semuanya Tidak lepas dari 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 Allah Dari Tuhan Tapi manusia kan Wajib berusaha Dan wajib fokus Pada usahanya Gitu loh Di asesi atau enggak Itu urusan nanti Tapi yang jelas Kita mesti Berani bermimpi Seperti itu Dan dia Sampai sekarang Tetap menuliskan Goalnya Tetap menuliskan Goalnya Nah Dan itu membuat Saya juga Akhirnya Lebih percaya Bahwa Ternyata Gul itu Harus spesifik Harus ditulis Harus punya Alasan yang kuat Ya Punya alasan yang kuat Jadi Adik saya itu Punya Alasan untuk Menjadi dokter Adalah Ingin mengobati Ayah Gitu loh Ayah saya Sudah meninggal Apa namanya Tahun lalu Sudah meninggal Ya Dan Sayangnya Nggak bisa hadir Di wisuda Adik saya nanti Gitu Adik saya sekarang Sudah lulus Tinggal wisuda aja Habis ini koas Dan Ya nggak apa-apa Apa namanya Arah dari Mimpi adik saya Harus baru lagi Untuk apa Untuk mengobati Orang lain Supaya Supaya Dan sebagainya Nah Ini pentingnya Kita membuat Suatu dream Suatu mimpi Secara visual Ya Secara audio Juga bisa Kita memberikan Suggesti-suggesti Pada diri kita Lalu Kita Yang ketiga Dalam membentuk lingkungan Jadi Lingkungan itu Punting banget Jadi kita kadang-kadang Meremehkan Kita bergaul Sama siapa Bukannya kita Itu nggak boleh Bergaul dengan orang-orang Yang tidak sesuai Dengan mimpi kita Tapi Lebih banyak Pilihlah orang-orang Yang positif Orang-orang yang Membuat Anda tertular Yang baik-baik Gitu ya Orang-orang yang soleh Orang-orang yang pintar Orang-orang yang Bakat untuk Sukses Dan seterusnya Nah itu Anda harus Bergaul sama mereka Kalau nggak Anda akan tertular Jadi karena menular Karena menular Bukan berarti Akhirnya kita sombong Terus selalu soliter Gitu ya Nggak Tapi lebih banyak Anda harus bergaul dengan Orang-orang yang Baik-baik Yang keempat adalah Upgrade ilmu Jadi Anda nggak bisa Mengaktualkan dari Pikiran bawah sadar itu Kalau Anda nggak Mengupgrade ilmunya Karena knowledge ini Ilmu ini adalah Alat manifestasi Dari pikiran bawah sadar nanti Makanya Orang yang punya ilmu itu Secara derajat itu Lebih tinggi Karena dia bisa Mengaktualkan Apa yang menjadi Keinginannya Atau apa yang menjadi Pikiran bawah sadarnya Untuk menjadi sesuatu yang Nyata Yang kelima adalah Ini penting juga Adalah cari Figur otoritas Mentor Cari-mentor Cari orang yang bisa Nasihati Anda Yang sudah sukses Lebih sukses dari Anda Dan nasihatnya itu Akan lebih masuk Karena dia adalah Orang yang Anda anggap Mempunyai otoritas Mempunyai suatu Pencapaian yang Anda inginkan Jadi gitu Silahkan Berikan pertanyaan Kepada Saya di kolom komen Nanti akan saya jawab Terkait dengan Materi kita Hari ini adalah Berani bermimpi Berani mencapainya Sebelum saya Kasihkan satu materi terakhir Yang ini menyimpulkan Saya ingin Anda Bertanya Kalau misalkan ada pertanyaan Silahkan nanti kita akan bahas Jangan lupa untuk besok Kita akan live lagi Dengan rekan saya Namanya Mbak Gones Beliau adalah Psikolog klinis Yang nanti kita akan bahas Tentang inner child Inner child Bagaimana Kita menyembuhkan inner child Agar kita tidak menjadi Parent yang toxic Parent yang Orang tua yang beracun Untuk anak kita Karena Trauma itu Ternyata diturunkan Trauma-trauma itu Diturunkan dari lintas generasi Nah bagaimana caranya Agar kita mengkat Sampai generasi kita saja Jangan sampai ke Anak kita Kalau mau Besok jam 8 Jangan lupa Saya sama Mbak Gones Akan ngobrol Nah untuk Kalau ada pertanyaan silahkan Untuk Materi terakhir Saya akan sampaikan Sambil kalau ada Pertanyaan terkait dengan Dream Limpi Kenapa sih Mas Aku kok selalu Misalkan aku Dalam aspek hidup ini Kok selalu gagal gitu Kenapa aku tidak bisa mencapai Silahkan Nanti silahkan Tuliskan di kolom komen Nanti akan saya bahas Materi terakhirnya Saya akan bacakan Nah Kesimpulan dari semuanya ini adalah Kita tidak Bisa mencapai Kesuksesan Sendiri Kita itu tidak Mencapai kesuksesan Tapi kita itu Disukseskan Ingat ya Garis bawah ya Kita tidak Mencapai Kesuksesan Tapi kita itu Disukseskan Saya ulangi lagi Biar lebih Mancep Kita itu Tidak mencapai Kesuksesan Tapi kita itu Disukseskan Oleh siapa? Tentu saja oleh Tuhan Tentu saja oleh Allah Melalui siapa? Ini penting Melalui siapa? Ini penting Melalui orang lain Sehingga ketika Kita itu Sukses Berarti kita sebenarnya Disukseskan oleh orang lain Kalau kita naik pangkat Sebenarnya kita itu Ditunjuk oleh orang lain Kita itu naik pangkat Kalau kita itu Diundang di suatu seminar Sebenarnya orang lain Yang mengangkat kita Untuk ke sana Kalau kita itu Menjadi Seseorang yang penting Di suatu organisasi Bukan karena kita Tapi orang lain Yang memilih kita Untuk menjadi itu Jadi jangan punya mindset Bahwa Kita mencapai Kesuksesan Tapi punyalah mindset Bahwa kita Disukseskan Oleh siapa? Oleh Allah Melalui orang lain Sehingga mindset Yang dibangun Adalah Orang lain Akan Membantu kita Jadi Baik-baiklah Kepada Banyak orang Baik-baiklah Kepada Banyak orang Orang-orang Di sekitar Anda Meskipun Anda Tidak terlalu suka Bisa jadi Itu adalah jalan Anda Untuk menuju Suatu Kondisi yang lebih baik Daripada sekarang Gitu loh Jadi Kita itu Tidak sukses Tapi kita itu Disukseskan Itu yang pertama Yang kedua Kita Dibutuhkan Orang lain Kita dipakai Sama orang lain Karena kita Punya skill Oke Saya ulangi lagi ya Kita dipakai Orang lain Karena kita Punya skill Dan mau Menggunakan skill itu Untuk membantu Orang lain Kita dipakai Orang lain Karena kita punya skill Dan kita Mau membantu Orang lain Dengan skill itu Sehingga Kita ini Menjadi Alat Orang lain Memakai kita Untuk Tujuan tertentu Sehingga Kita ini Menjadi Alat Makanya Jangan 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 Menolak Kalau Anda itu Diperalat Oke Oke ya Saya ulangi lagi Jangan menolak Kalau Anda itu Diperalat Itu Menset-menset saya dulu Juga begitu Aku diperalat Tapi setelah saya sadari Ternyata Iya ya Kalau saya diperalat ini Nanti saya akan Mendapatkan sesuatu Apa itu Skill Pengalaman Dipakai orang Dipakai orang Itu penting Kita menjadi alat Kita tidak bisa menjadi Alat yang baik Kalau kita itu Tidak kompeten Kalau kita itu Tidak punya jiwa melayani Kalau kita itu Tidak punya skill Yang Sharp Atau kita yang Tajam Jadi kita harus Kompeten Sekompeten-kompeten Fokus pada suatu bidang Kompeten di situ Maka Ditambah dengan jiwa melayani Ditambah dengan Positif thinking Kita mau diperalat Sehingga kita Akhirnya dipakai orang Dari dipakai Dipakai itu Akhirnya kita dipakai Untuk tujuan yang lebih besar Dan seterusnya Yang ketiga Adalah Yang terakhir adalah Kalau kita itu Tidak sukses sendiri Tapi disukseskan orang lain Yang kedua Kita juga dipakai orang lain Dan kita Karena kompetensi kita Karena kemampuan kita Yang ketiga adalah Sehingga Kita mesti Menanam Kebaikan Di mana-mana Kita mesti Menanam Kebaikan Di mana-mana Kalau ada orang Minta tolong Kita jangan ngeluh Tapi harusnya Senang Kenapa? Itu adalah Kesempatan dia Untuk Dalam tanda kutip Hutang budi pada kita Hutang budi dalam arti Bukan dia selalu Yang membalas Bukan dia yang Membalas Kebaikan kita Tapi Allah yang akan Membalas Melalui orang lain Atau melalui Hal-hal yang lain Yang lebih baik Jadi kita itu Tidak punya alasan Kenapa kita itu Harus dibantu orang lain Kalau kita tidak pernah Nanam sesuatu Ada orang-orang itu Yang pinginnya itu Dibantu terus Kalau tidak dibantu Bisa marah-marah Tapi dia tidak Ngajang Dia tidak pernah bantu Tidak bantu orang lain Tidak pernah bantu orang lain Tidak pernah berkunjung Ke orang lain Tidak pernah silaturahmi Kalau silaturahmi itu Ada maunya aja Tapi dia inginnya itu Dibantu Itu kan tidak fair Jadi Kita mesti Menanam Biji-biji kebaikan Kebuahnya orang Kalau ada orang Minta tolong Kita harus Tolong Selama itu Realistis Selama itu Bisa dan realistis Kalau dia minta Minta Utangan Lalu dia Kita tahu bahwa dia Tidak mau bayar Kita jangan kasih Hal-hal yang realistis Hal-hal yang realistis Kita bantu mereka Sehingga mereka Punya hutang budi Kepada kita Bukan mereka yang Balas ke kita Tapi Allah yang akan balas Tapi balasannya juga Pada situasi-situasi Yang lebih baik Jadi Kita punya alasan Untuk dibantu Oleh alam Karena kita sudah Menanam Kita punya alasan Untuk memanen Karena kita sudah Menanam Jadi itu sih Yang perlu Menjadi mindset kita Saya ingin Saya ingin Membaca Dari pertanyaan Pak Samsul Pada saat mencontoh Sukses orang lain Yang diidolakan Padahal kita beda Dari aspek fisik Mental dan usial Maka hal utama Apa yang ambil Sehingga kita sukses Seperti orang tersebut Oke Jadi sebenarnya Pak Samsul Kita bisa mencontoh Hal yang baik Dari seseorang Yang kita ingin contoh Jadi Tidak semua orang Yang kita anggap Figur Itu baik Dalam semua aspek Tidak Makanya saya tidak pernah Mengagung-anggungkan Suatu tokoh Kecuali nabi Kecuali beda Tapi kalau ada Suatu idola Orang yang saya kagumi Saya tidak mengagumi Sedemikiannya Sampai saya Membela mata-matian Meskipun dia salah Tidak Karena Saya hanya mengagumi Kerja kerasnya Sikap-sikapnya Bukan mengagumi Orangnya Karena orang itu Orang itu punya Kelemahan Kesalahan punya Karena kalau kita Mengagumi Kebaikannya Lalu kita Kita anggap Dia sempurna Tapi ternyata Kita melihat Oh ternyata Dia cacatnya Kita langsung berbalik Benci Jadinya Jadi jijik Wah aku selama ini Ditipu dan sebagainya Enggak Kita yang menupi diri sendiri Bahwa tidak ada orang yang sempurna Maksud saya adalah Ketika kita mencontoh Sukses orang lain Adalah Hal apa yang ingin kita contoh Kerja kerasnya Cara berpikirnya Kemampuan relasi Atau apapun itu Jadi kita mesti 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 spesifik Apa yang harus kita contoh Dan kalau kita Tidak dapatkan Pada orang itu Kita bisa contoh orang lain Contoh orang lain Dan seterusnya Jadi makanya Kalau kita Ukuran sukses bagi kita Itu sebenarnya Bukan kita membandingkan Dengan orang lain Tapi membandingkan Dengan diri kita Yang sebelumnya Skill apa yang sudah upgrade Kemampuan apa yang sudah meningkat Dan seterusnya Nah Itu baru fair Itu baru benar Kalau kita hanya Membandingkan dengan orang lain Ya kadang-kadang kita Tidak fair Karena orang lain punya Bakat bisa jadi Punya Apa namanya Punya Kesempatan yang sudah Dilaluinya Dan sebagainya Tapi kita Kadang-kadang memang Kurang bakat Tapi ketika kita Memodel dia Nah Ketidakbakatan kita Itu Akan Apa ya Istilahnya Ditutup dengan Kerja keras kita Jadi tetap saja Skill kita bisa naik Skill kita bisa naik Jadi banyak Sekarang ini Orang yang Berkejar keras Mencapai suatu Pengen mencapai suatu Pencapaian yang Baik Tapi membandingkan Dengan Orang lain Karena akses mudah ya Instagram misalkan Wah dia sudah bisa begini ya Aku sekarang Sudah Satu bulan aku mencoba Tidak ada hasilnya Udah lah Biar menyerah lah Karena membandingkan Dengan orang lain Dan itu tidak fair Padahal kita tahu bahwa Di Instagram-Instagram yang Pamer-pamer itu Mereka sudah Bertahun-tahun Mencapai sesuatu Yang diperjuangkan mereka Jadi Tidak selalu Apa yang kita lihat itu Harus kita compare Dengan diri kita Yang kita harus compare Adalah diri kita sekarang Dengan yang kemarin Yang kemarin lagi Yang tahun lalu Dan seterusnya Progresnya jauh apa sih Jadi begitu Teman-teman Dan Bapak Ibu semuanya Kalau misalkan ada pertanyaan Silahkan dituliskan Di kolom komen Jangan lupa Besok kita Akan ngobrolin Tentang Inner Child Diri kita Yang lain Yang itu Memorinya terkait Dengan masa kecil kita Yang dimana Ketika disitu Ada stimulus Respon Ada reaksi otomatis Waktu kita besar Kita akan menjumpai Hal-hal yang mirip Dengan itu Maka respon kita sama Seperti waktu kita kecil Misalkan Waktu kita dulu Dididik dengan keras Oleh Bapak Ibu kita Harus belajar Harus pinter Kalau tidak Dipecut Dimarah-marahin Waktu kita punya anak Tapi kita tidak punya Kesadaran tentang Diri yang lebih baik Tiba-tiba Ada respons Secara otomatis Kita memaksa anak Untuk belajar keras Padahal Anak sudah capek Dan sebagainya Akhirnya Anak menjadi Stress juga Pasangan kita menjadi Marah-marah sama kita Karena kita terlalu maksa Dan kita sendiri bingung Kenapa ya Saya kok bisa Memaksa anak Seperti ini Nah ini Bahasanya adalah Terkait dengan Inner child Terkait dengan Memori-memori masa lalu Yang masih punya Kemelekatan terhadap emosi Reaksi-reaksi yang spontan Dan Hal itu Ada yang positif Ada yang negatif Maka kita Perlu untuk memahami Kesadaran kita diperluas Dan juga Mengubah perilaku-perilaku Kita yang Kurang baik Metodenya Yang paling mudah adalah Crafter ya Cancel, replace, affirmation Fokus sama train Jangan lupa Mindset adalah satu hal Train Melatihnya adalah Satu hal yang lain Jadi itu gak boleh dipisahkan Kalau misalkan ada pohon nih Tidak cuma akarnya yang penting Tapi juga ada batangnya Ada daunnya Ada buahnya Maka Kehidupan kita gak cuma mindset aja Tapi juga Meaplikasikannya dalam kehidupan nyata Seperti apa Memberikan feedback Pada diri kita Seperti apa Melakukan perbaikan-perbaikan Sampai Kita menghasilkan sesuatu yang Baik bagi kita Dan orang lain So kesimpulannya adalah Untuk malam ini Kita mencapai kesuksesan Kita mempunyai Ambisi untuk sukses Bukan segedar untuk kita Akan tetapi juga Untuk melayani masyarakat yang banyak Untuk Lebih tepatnya juga Untuk Apa namanya Melayani Tuhan Melayani Allah Kita bermanfaat bagi banyak orang Dan Itulah tujuan kita Untuk hidup Oke Saya akan membacakan pertanyaan terakhir ya Dari Mbak Yeni Mas Batas keras Untuk mencapai mimpi-mimpi Sampai Sampai Apa mas Kapan kita menyadari bahwa Impian itu Kita perlu diubah Dan bukan rezeki kita disitu Oke Jadi Bagaimana kita tahu bahwa Kita gak Akan mencapai mimpi itu Atau Kita harusnya udah Gak mencapai mimpi itu lagi deh Gitu ya Kita yang paling tahu tuh Kita yang paling tahu Untuk mencapai mimpi itu Atau enggak Jadi Mimpi ini sebenarnya Untuk siapa Mimpi ini untuk siapa Mimpi ini untuk siapa Mimpi ini untuk saya Mimpi ini untuk orang lain Atau mimpi ini untuk Orang yang lebih banyak Kalau mimpi ini untuk saya Hanya untuk Untuk apa Jangan-jangan ini hanya proyeksi Terkait dengan Dorongan-dorongan saya Misalkan Aku ingin Ingin dipandang Ingin dan sebagainya Nah Apakah ini cocok juga Untuk keluarga kita Dan sebagainya ya Ini perlu dipermbangkan juga Nah Kapan kita harus berhenti bermimpi Gitu ya Kapan kita harus berhenti bermimpi Kalau mimpi itu memang Gak layak untuk diperjuangkan Jadi ada Pertanyaan kelayakan Layak gak aku berjuangin ini Kalau misalkan aku capek Nanti hasilnya apa sih Penting-penting banget Atau gak ini Yang aku inginkan Dibalik dari mimpi ini apa Bisa gak digantikan Dengan yang lain Digantikan dengan yang lain Bisa gak Oh aku ingin mencapai mimpi ini Mendapatkan pekerjaan ini Karena Biar nanti gajinya banyak Berapa 30 juta misalkan Nah Anda Pingin Bekerja disitu Atau ingin dapat uangnya Misalkan Oh pingin dapat uangnya Ya sudah Ada gak Mimpi-mimpi yang lain Yang bisa dapat uang itu Ada Dimana Oh wira usaha bisa Oh bekerja disana bisa Aku ingin dapat pekerjaannya ya mas Pingin dapat pekerjaannya Itu untuk apa Agar aku bisa melayani orang banyak Ada gak Pekerjaan selain itu Yang bisa melayani orang banyak Yang dapatnya Gaji 30 juta Oh ada Kapan Dimana Disitu Dan sebagainya Jadi Gini loh Kita mesti ngerti Mimpi kita itu sebenarnya Tujuannya apa Tujuannya itu apa Sebenarnya Bukan kepada Labelnya itu Misalkan Anda mau minum nih Anda mau minum Anda pinginnya Minumnya Aqua Nah tujuan Anda minum Aqua itu apa Agar gak haus Agar bisa minum air Ada gak Merk lain selain Aqua Oh ada Misalkan Aquades Kalau Anda gak dapat Aquanya Kan Anda bisa minum Aquades Gitu loh maksud saya Atau Anda bisa minum air busan Misalkan seperti itu Kan sama-sama minum Jadi tujuan kita itu apa Dalam memperjuangkan mimpi kita Kalau kita sudah tahu itu Maka kita bisa Fleksibel Bisa ganti-ganti dengan mimpi yang lain Tapi tujuannya sama Tujuannya sama Bukan terpaku pada mereknya Terpaku pada labelnya Gitu loh Jadi kenali dulu Sebelum kita mau berhenti bermimpi Atau kita melanjutkan mimpi kita Kenali dulu Sebenarnya yang saya inginkan Dari pencapaian ini apa Atau ke saya Memang benar-benar Ingin labelnya doang Atau Sesuatu yang bermakna Di balik label itu Ya Kalau kita hanya Labelnya doang Jangan-jangan Kesadaran kita terkait dengan Mimpi itu Masih kurang Gitu loh Apa ya kira-kira Nah Itu sih Mbak Ya ini Jawaban yang paling Menurut saya Paling Paling pas ya Karena kita gak Gak pernah ngerti Kapan kita harus berhenti bermimpi Dan mengganti mimpi yang lain Selain kita sendiri Bukan rezeki kita dan sebagainya Ya Menurut saya Kalau kita Mencapai itu Ya Menurut saya ada jalan Tetap ada jalan Meskipun gak Persis seperti apa yang kita inginkan Tapi biasanya Status kita juga akan naik Ya Secara ekonomi Secara sosial Secara intelektual Juga akan naik Asalkan kita Kerja kerasnya itu Gak tanggung-tanggung gitu loh Gak cuman Terpaku berada mimpinya Mimpi yang label itu aja Ya Seperti yang saya bilang tadi Target harus kaku Target harus kaku Target harus kaku itu Bukan cuman Terkait dengan Labelnya Tapi ada Makna apa Di balik itu Gitu Nah itu yang kaku Harus kaku Kerja kerasnya Harus anda upayakan Gitu loh Jadi menurut saya sih begitu Tapi kalau dari situ Masih belum berhasil juga Ya sama asumsinya Analoginya seperti Anda lari tadi Kalau anda melatih diri Selama dua bulan Untuk ikut pertandingan lari Meskipun anda gak juara Tapi anda mendapatkan Benefit yang lain Yaitu Tubuh anda Sudah lebih sehat Daripada Anda tidak punya Mimpi Untuk ikut lomba lari Kan gitu loh Anda gak tergugah Gak tersemangati Untuk lari-lari Akhirnya Akhirnya anda Lebih sehat Ya Dan menjadi garis bawah tadi Bahwa mimpi kita Gak harus tercapek kok Mimpi kita gak harus tercapek Karena Kita gak harus dapat mimpi itu Tapi bermimpi itu Mencapai itu Itu adalah kemuliaan menurut saya Karena kita menghormati diri sendiri Sebagai makhluk yang Punya potensi Ya kalau kita udah Gak punya mimpi deh Padahal kita masih muda Gak punya ambisi deh Kita masih muda Lalu anak kita Ngelihat kita Cuma canggruan aja di rumah Ya kan Cuma mancing-mancing aja Di kali gitu kan Atau Ngopi-ngopi di warung Tiap hari cuman Main game Anak kita mau jadi apa Kita mesti contohin Dari bapak mamanya Untuk menjadi orang yang Mengejar mimpi Yang baik Untuk kemasalahan banyak orang Dan bertindak Dan mengekslusi setiap hari Dan itu dilihat oleh anak Sehingga anak Mengerti nilai-nilai Kerja keras Nilai-nilai Orang dewasa Di kehidupan nyata Ya Tidak hanya malas-malasan aja Dari situ Anak secara Gak langsung akan Mengadopsi itu Dan dia akan Lebih berhasil Dalam kehidupannya Di masa depan Insya Allah Begitu Jadi Intinya adalah Bermimpi ini Mengeksekusi mimpi kita Terus berusaha Bukan hanya sekedar Kita hanya mendapatkan Finansial Uang-uang Dan uang Tapi ini bentuk Penghormatan kita Kepada diri kita sendiri Bahwa Tuhan Bahwa Allah Menciptakan kita Dalam Sebaik-baiknya bentuk Dan Untuk menjadi khalifah Di muka bumi ini Jadi Kita punya tugas Yang luar biasa Sebenarnya Karena kita turun Di bumi ini Kita mempunyai tugas Amanah Untuk Melakukan suatu yang Besar Suatu yang baik Sehingga Jangan-jangan Tugas kita Yang Menjadi khalifah Di muka bumi ini Terhalang oleh pikiran kita Yang membatasi Yang meremehkan Yang merendahkan Yang membuat kita Akhirnya gak berani Bertindak Hal yang lebih besar Jangan-jangan itu Sehingga Judul kita Malam hari ini adalah Berani bermimpi Berani Mencapainya Itu dulu ya Teman-teman Kalau Anda Mau gabung Di grup telegram saya Silahkan klik Danang Baskoro Psikolog Nanti ada channel disitu Juga bisa gabung Di youtube saya Danang Baskoro Psikolog Bisa di subscribe Atau bisa di instagram saya Danang Psikolog Nanti kita bisa Saling interaksi disitu Dan Jangan lupa Besok Kita akan Ngobrol lagi Kayak gini Tapi saya akan Ditemani oleh teman saya Namanya Mbak Gones Beliau adalah Psikolog yang senior Yang The best lah pokoknya Kita akan ngomongi Tentang inner chat Bagaimana Caranya Menyembuhkan inner chat Yang terluka Agar kita gak menjadi Parent atau orang tua Yang toxic Nah ini Di masa work from home ini Atau learn from home ini Banyak orang tua yang akhirnya Keluar tuh inner chatnya Pusing gitu loh Ngajari anak-anaknya Dan jadinya marah-marah Dan ini akan membuat Anak menjadi juga Stress juga Mereka juga gak bisa main Stress juga sama mamanya Sama papanya Dan jangan lupa Kalau bagi anda yang berminat Untuk Membeli buku Self healing Untuk membuat Anda lebih paham Terkait dengan Penyembuhan diri anda sendiri Bagaimana mengenali luka batin Bagaimana proses luka batin itu Luka batin itu ternyata Tidak hanya membuat kita down Tapi juga Ada keuntungan dibalik itu Ada hikmah dibalik itu Dan cara-caranya untuk Menyebukannya bagaimana Dan seterusnya Ada sembilan Audio terapi disitu Yang bisa anda pakai Tadi ada orang yang chat saya Mas counseling Hipnoterapi sampai Berapa Gitu ya Saya bilang harga sekian Gitu ya Nah Kalau anda beli bukunya Anda hanya membayar Cuma seperempatnya aja Seperempatnya aja Dan itu sudah lengkap Sama audio terapi Terus dia bilang Saya sudah beli kok mas Nunggu datang bukunya Oke minggu depan mbak Dia tanyain tentang Masalah-masalahnya Itu ada semua di bukunya Ada semua di bukunya Jadi kalau misalkan Tidak sempat Untuk counseling sama saya Terapi sama saya Bisa baca bukunya itu Terus Nanti Kalau misalkan Saya beli bukunya Bisa tanya-tanya gak mas Kalau misalkan Terkait dengan masalah saya Oh bisa banget Nanti ada kelas mentoringnya Jadi saya akan Apa namanya Saya akan buat Kelas mentoringnya Itu pakai zoom Dimana nanti Yang datang disitu Mungkin sekitar 20-30 orang aja Nanti saya Buat sesi-sesi Untuk kita ngobrol bareng nih Tentang self-healing Terkait tentang Penyembuhan dalam diri kita sendiri Atau Memulihkan Perasaan-perasaan Yang itu Menghambat kita Untuk mencapai pencapaian Yang kita Rencanakan dalam hidup kita Relationship Dan sebagainya Jadi nanti ada Kelas mentoringnya Tanya-jawab Dan nanti bisa Bahas setil Karena nanti bisa Lebih Privat Terkait dengan Masalah yang kita alami Jadi gak cuman buku Tapi video Odoterapi Dan juga kelas mentoring Cuman 250 ribu Kalau itu Itu hanya seperempatnya aja Untuk konsultasi Untuk terapi Ke kantor saya Ke Apa namanya Berlian psikologi Jadi Ini murah banget sih Menurut saya Murah banget Dan ini solusi ya Buat saya Buat teman-teman gitu ya Nanti sekalian Di mentoring juga Jadi kalau Anda Pengen dapatkan Buku ini Nanti bisa Ke www Pelatihan Sukses Dot com Slash Buku Strip Self Strip Healing Jadi Nanti dituliskan aja www Dot Atau www Titik Pelatihan Sukses Dot com Garis miring Buku Strip Self Strip Healing Nanti di klik aja disitu Nanti ada Websitenya Dan di bawahnya ada Apa namanya Kontaknya Bisa langsung klik Nanti bisa tersambung ke Whatsapp Ya Pak Samsul Sudah order ya Teman-teman yang lain Juga banyak yang sudah order Oke Makasih teman-teman Selamat Malam Selamat berpuasa Besok sahur Besok masuk lagi Tadi udah libur Besok masuk lagi Dan semoga Anda Selalu sehat Sama keluarga Semoga puasa kita Dalam satu bulan ini Mendapatkan Berkah Dari Allah Meningkatkan Iman dan taqwa kita Terima kasih Atas perhatiannya Jumpa lagi besok Jam 8 Salam dari saya Danang Basukoro Sikolo Sikolo Terima kasih